Kedok investasi kripto doge di Turki komplotan penipu gondol 1,7 rupiah triliun dari ribuan korban. Suara.com Penipuan berkedok penambangan kripto dogecoin menyasar warga Turki baru-baru ini. Komplotan penipu ini berhasil membawa uang sebesar 119 juta dolar, atau setara 1,7 triliun rupiah. Kekinian, penyelidikan tengah dilakukan besar-besaran oleh kepolisian setempat. Paling baru, polisi berhasil mengidentifikasi avatar online dengan nama samaran, Turgut V, yang dicurigai sebagai dalang dibalik skema penipuan tersebut. Mengutip laporan Cointelegraph via blockchain media, jaringan suara.com, pihak berwenang percaya bahwa Turgut dan 11 rekannya berhasil mengumpulkan hampir 350 juta dogecoin, setara 1,7 triliun rupiah, sebelum menghilang. Para pelaku alias Turgut menipu setidaknya 1.500 warga Turki melalui telegram dengan motif investasi. Para investor dijanjikan pengembalian 100% dalam 40 hari. Belakangan diketahui, operasi ini telah membayar pengembalian para investor selama sekitar 3 bulan. Setelah bulan keempat dan total nilai skema terkunci mencapai 350 juta dogecoin, para operator ini pun menghilang. Saat ini, kantor kepala kejaksaan di pinggiran kota Kucuk Cekmece di Istanbul masih menyelidiki kasus terkait guna menemukan Turgut dan 11 rekan mereka. Pihak berwenang telah mengeluarkan kecaman Turgut dan mitra mereka agar tidak bisa kabur ke luar negeri. Belakangan, kripto makin diminati banyak orang hingga dimanfaatkan para penipu untuk beraksi dengan motif investasi. Minimnya pengetahuan dan pengendalian diri selalu menjadi dasar terjadinya penipuan. Sehingga edukasi digadang mampu membatasi pertumbuhan dari angka penipuan kripto. Sebelumnya, pada akhir April, pihak berwenang Turki telah memenjarakan 6 tersangka yang terkait dengan runtuhnya bursa kripto lokal, Todex. Bursa ini secara mendadak menghentikan layanan penarikan dan membuat dana pengguna tertahan di platform. Sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.